Selamat pagi, mana nih? Tidak ada yang menjawab. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah menjawab. Semoga dibalas ya. Oke, kita akan mulai melanjutkan ya kuliah yang kemarin ya. Saya sudah lihat beberapa tugasnya ya. Dan ya sudah kepada buat, minimal buat lah ya. Tapi memang belum lengkap ya. Karena saya suruh untuk buat di AutoCAD ya. Tapi belum pada buat ya. Ada yang buat, tapi semangat sering sesuai saja ya. Siapa itu? Ada IKUH apa? Oh, nggak salah ya. Yang buat. Tadi baru saya cek sedikit ya. Dan banyak buat Excel-nya ya. Dan mungkin saya sudah benar ya. Nanti saya cek juga. Dan banyak banget yang telat ya. Jadi, untuk berikutnya ya. Jangan sampai telat dan yang disuruh, itulah yang dikerjakan ya. Oke, kita akan lanjutin materi kita yang kemarin. Tentang stack out lengkung jalan. Bagian kedua ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang cara busur sama panjang, cara selisih absis sama panjang, dan cara polar. Nah, hari ini kita menambah tiga metode lagi. Yaitu perpanjangan tali busur, cara poligon, dan cara offset tali busur. Kalau ditanya kenapa, banyak banget metodenya, Pak. Jawabannya sama seperti kemarin ya. Karena metode-metode ini adalah metode zaman dulu, dan masih bisa digunakan untuk zaman sekarang ya. Dengan berbagai alat ya. Jadi, tidak ada alasan keterbatasan alat ya. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan di dunia konstruksi. Oke, pertama, metode perpanjangan tali busur. Oke, metode ini adalah suatu metode stack out lengkungan yang konsepnya adalah memperpanjang tali busurnya. Tapi untuk satuan yang dihitung, hampir-hampir mirip dengan metode sebelumnya ya. Metode busur sama panjang, selisih absis sama panjang. Hampir-hampir mirip ya. Hampir-hampir mirip. Nah, kalau kemarin itu busurnya sama panjang, terus beda absis sama panjang, ini yang sama panjang adalah B-nya. Ini B ya. Jadi B ini, ini, dan ini. Nah, namun cara stack out-nya beda banget dari metode-metode yang kemarin. Sangat beda ya. Kalau metode kemarin itu mulai start stack out-nya dari jarak lurus dari PC ke PI, kemarin itu dua aksen di sini ya. Dua aksen di sini, tiga aksen di sini. Bener nggak kemarin kayak gini ya? Masih ingat nggak? Ada. Kemarin dari sini ya, dua aksen, tiga aksen, empat aksennya. Nah, kalau ini, dua aksen, tiga aksennya ada di perpanjangan tali busur. Busur yang ini. Di perpanjang. Yang ini di perpanjang lagi. Jadi, satu aksen, dua aksen, tiga aksennya, lokasinya berbeda sama yang kemarin. Terus para mata yang dicari apa, Pak? Yang pertama syarat ya. Ada syaratnya ya. Ya, syarat utama adalah B tidak boleh lebih atau B di antara 7,5 sampai 12,5 meter. Jangan lupakan satuan. Jadi, B ini nggak boleh lebih dari atau di antara dari 7,5 sampai 12,5 meter. Nah, sedangkan B-nya rumusnya adalah 2RC sin setengah teta. Oke, sin 2RC sin setengah teta. Sedangkan untuk tetanya rumusnya delta C per N. Jadi, untuk menentukan bagaimana cara menentukan N? Berarti kan kita hanya harus mengotak-atik si rumus B ini ya. Jadi, kita masukkan. Delta C kita sudah ada ya. Misalnya, delta C-nya 1 derajat. Dibagi N. N-nya 20. Atau 10. Berarti kan dia 10. Tanya 10. Nah, 10 ini dimasukkan ke rumus ini. 2RC sin setengah teta. Jumlahnya harus sebesar ini. Di antara 7,5 sampai 12,5. Jadi, nah jika tidak, jika sudah masuk di antara ini, di antara 7,5 sampai 12,5, maka B-nya sudah memenuhi syarat. namun jika tidak, kita harus mengganti N-nya. Bisa ditambahkan atau diturangkan. Sesuai dengan yang kalian lakukan. Jadi, yang kalian lakukan saat tugas kemarin itu untuk menentukan panjang kali busur, delta X atau B, nah itu sudah benar. Metodenya ya. Jadi, dibuat Excel, masukkan rumus, tinggal diganti N-nya aja. N-nya tinggal diganti berapa. Agar masuk ke syarat. Nah, kebanyakan sudah benar untuk hal ini ya. Untuk hal menghitung sudah benar ya. Kebanyakan sudah sesuai yang diinginkan gitu ya. Sudah sesuai yang saya inginkan ya. Bisa menghitung X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke ya. Nah, terus di metode ini kita sama ya. Menghitung izin ke toilet. Silahkan. tidak usah izin ya. X1 sampai X ke N. X ke N ya. N itu sesuai jumlah titik yang kita tentukan. Lalu harus menghitung Y1 sampai Y ke N. Sama ya. Nah, untuk rumusnya, ini simple rumusnya ya. Kalau rumus X berarti B cos kalau untuk X1 khusus X1 ya. Khusus X1 adalah rumusnya B kali cos setengah teta. Untuk Y1 B sin setengah teta. Ini untuk X1 Y1 ya. Kenapa? Karena wilayahnya lebih kecil ya. Lebih kecil daripada jarak dari garis yang terbentuk dari TC ke PI. Jadi, lebih kecil sudutnya. Nah, sedangkan untuk X2 sampai ke XN rumusnya adalah untuk X B cos teta untuk Y B sin teta. jadi mudah menghitung parameter stackoutnya ya. Parameter stackoutnya lebih mudah untuk dihitung kalau metode perpanjangan tali dusu. Jadi, hanya yang setelah dapat B tinggal menghitung ini saja. X1 Y1 beda rumusnya pakai setengah teta. Sisanya tinggal B cos teta B sin teta. Karena sama semua. Y3, Y4, Y5, sampai Y terakhir. Sama semua. Panjangnya. Sampai sini, teman-teman. Ada yang ingin tanya dulu? Berarti kan itu rumus untuk mencari X sama Y-nya, berarti X2 sampai X2 sama Y2 seterusnya sampai X dan Y itu hasilnya sama semua doang. Sama semua. hasilnya pasti sama. Jadi misalkan hasilnya B cos ini hasilnya 10 misalkan. Yang ini 15 misalkan. Berarti semua X dari X2 sampai X terakhir itu nilainya 10. Kalau Y-nya Y2 sampai Y terakhir nilainya 15. Jadi sama. Yang beda hanya di X1 Y1. Jadi kalau dapat soal metode ini gampang kan. Cuma ngitung X1 Y1 Y2 X2 Y2 dapat langsung copy aja semua. Sama rungusnya. Berarti PR-nya cuma ngitung X1 sama X2 Y1 Y2 Y2 doang Pak ya? Ya, betul. Nah, metode ini sebenarnya lebih simple untuk perhitungannya perhitungan data stackout-nya. Ada lagi? Oke, selanjutnya kita akan bahas soal cara stackout-nya. Nah, kalau cara stackout-nya agak sedikit beda ya dari yang kemarin terutama ya. Karena kita harus kalau kemarin kita mulainya dari busur yang ini ya. 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, dan seterusnya. Nah, kalau ini beda. Agak jauh berbeda ya. Jadi, pertama banget kita siapkan alat teodolit atau TS atau WP ya, terserah di titik TC ya. kita pasti semua metode awalnya dari TC aja ya, biar menyambahkan asumsi aja ya. Kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak sih, Pak, kita dari titik CT? Boleh. Cuman kebalik nanti. Agak ribet ya. Jadi, kita mulai dari kiri aja ya, agar lebih enak ya. Siapkan titik di TC asumsinya sudah ada BM atau patok titik TC jadi asumsinya titik CT sama TC itu sudah ada minimal sudah ada titik TC nya yang mana titik awal lengkungannya sudah ada atau ditandain pakai paku atau pakai tip X doang pokoknya sudah ada titiknya. Karena di konstruksi pun ya kasar agak kasar juga untuk penentuannya ya. Tidak mungkin ada BM besar gitu ya di setiap tikungannya paling minimal paku lah. Kalau tahu lokasinya dipaku dipilok terus kasih tanda ancir-ancir gitu ya dikasih bambu kecil gitu ya biar besok bisa dilanjutkan gitu. Tanggal lama saya seperti itu ya kalau di dunia sipil agak tidak modal sebenarnya. Terus pilihannya dua ya jadi ada kalau ada asumsinya sudah ada patok di TC kalau sudah ada patok di PI lebih enak lagi. Berarti kita tidak perlu arahkan alat ke utara terus buat arah tangan alpha 1 ya tidak perlu tidak perlu ke utara terus sebesar alpha TC ke PI ya tidak perlu ya. Kalau sudah ada BM di PI kalau tidak ada berarti kita harus melakukan hal ini. Kita harus arahkan ke utara menggunakan kompas set 0 lalu diarahkan sebesar alpha TC ke PI. gimana Pak nyari alpha TC ke PI Pak? Baik lagi saya ulang-ulang terus pokoknya ya sampai sampai muntah kalian mendengar istilah ini gitu ya. Alpha TC ke PI gimana Pak dapatnya Pak? Setiap perencanaan jalan itu pasti sudah ada koordinat ya. Baik itu dalam sistem koordinat yang global UTM geografis TM3 maupun lokal. Jadi kalau pun lokal yang harus dilakukan adalah TC ini sudah ada koordinat lokalnya PI sudah ada koordinat lokalnya di desain di desainnya gitu ya. misalkan ininya 0, 0, 0 misalkan ya X, Y, Z-nya disini harus ada koordinat dong tapi kalau logikanya ini berapa PI-nya X-nya ini misalkan 5 Y-nya misalkan 5 juga Z-nya misalkan 10 misalkan ya jadi sudah ada koordinat lokalnya gitu ya di desain di auto-cad-nya harus ada kalau nggak ada ya nggak akan bisa ngapa-ngapain kita gitu ya itu buat apa Pak koordinat itu Pak nanti untuk menghitung alpha TC-PI pakai rombos arkus tangannya masih ingat ya semoga masih ingat dan selalu ingat ya berarti XPI dikurang X TC per Y PI kurang Y TC semoga harus semoga masih ingat ya lalu kalau kita pakai asumsi tidak ada patok TPI kita arahkan tadi ya lalu setelah 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 itu kita patok titik PI atau arah ke PI dengan panjang ini kan ada panjangnya TC ya yang bisa dihitung dengan rumus ya panjang TC jarak TC TC ke PI ada nih jaraknya atau kalau nggak ada dihitung jarak dari TC ke PI gimana Pak dapatnya dihitung dong tk rumus akar akar blablabla gitu ya jadi sudah ada koordinat TC sama PI lalu setelah dipatok arah PI bidik sepanjang jarak X1 yang kita hitung tadi ya B sin setengah teta sebenarnya nggak rumusnya sin X1 itu apa rumusnya masih ingat B cos tengah B cos tengah teta oke masih ingat ya nah terus sudah setelah sudah dipatok di kunci horizontal jangan lupa ya kalau sudah dapat PI ya sudah bidik PI atau sudah dapat bidik PI di kunci horizontal lalu stack out polnya taruh di sekitaran jarak X1 polnya baru pasin kan oh ini jaraknya 10 kalian dirinya sini 11 oh maju dikit 1 meter setelah pasin oh oke 10 meter pas lalu di patok patok tapi baru titik 1 aksen baru titik 1 aksen patok 1 aksen lalu alatnya pindah dari TC ke 1 aksen berdiri di 1 aksen pasang prisma di TC gitu ya berdiri alat di 1 aksen terus berdiri prisma di TC tujuannya buat apa untuk backside tentu saja ya terus berdiri tembak atau bidik bidik ke TC lalu putar alat searah jarum jam sebesar 270 derajat gini atau kalau mau ke kiri walaupun tidak boleh secara teknis ya ke kiri 90 derajat karena ini sudut siku 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 tapi kota alatnya 270 derajat ya kesinnya setelah kota alat pasin 270 derajat kunci horizontal setelah kunci horizontal kita hitung Y kan Y1 tadi rumusnya B cos setengah theta sudah dapat nilainya lalu stakeout sepanjang jarak Y1 tadi taruh pole di sini kan taruh pole pasin jarak 5 meter misalkan pasin maju mundur kanan kiri biar pas gimana oke 5 meter pas lalu dipatok jadilah dia patok ke 1 titik pertama dapat agak agak ribet ya pilihannya itu satu cara pertama cara kedua adalah kita berdiri di titik EC tetap berdiri di titik EC setelah mengarah ke PI tadi ya kita langsung putar arah sebesar setengah theta paham gak jadi kita sudah TC nih tadi metode cara pertama secara pertama untuk mendapatkan satu aksen itu tadi kita berdiri TC bidik satu aksen pindah alat cara kedua setelah kita bidik PI sudah di kucing horizontal lalu kita set 0 lagi lalu putar searah jarum jam sebesar setengah theta jadi set bidik PI keser setengah theta setelah itu kunci horizontal lalu stakeout titik satu aksen titik satu titik satu sorry sebesar ini ya B jaraknya lebih mudah mana kira-kira yang kedua ya jadi kita tidak perlu buat satu aksen nah tapi konsekuensinya adalah untuk metode kedua kita harus sekalian membidik dua aksen kenapa pak karena tanggung ini ini satu satu dua derajat ini ya ini satu satu derajat ini juga yang jadi setelah kita matok satu kita harus matok dua aksen juga sekalian konsekuensinya itu jadi kita biar lebih enak kita bahas dulu secara pertama secara pertama tadi setelah setelah kita diri di satu aksen kita putot tiga 270 panjang Y patok setelah pindah dari satu aksen ke satu pindah jadi disini jadi satu pidik TC lalu jadikan sebagai backshot atau di set 0 lalu putar searah jarum jam 180 derajat putar 180 derajat kunci horizontal lagi lalu stack dua aksen dengan sepanjang X dua X dua tadi B cos teta eh B sin teta apa B cos teta sin ya halo halo ada yang inget sin ya kalau berarti nomor X2 adalah B sin teta berapa berapa jaraknya dari satu langsung langsung stack out titik dua aksennya dimana sepanjang basin teta pasin ya biasanya kan gak pas tuh gak langsung pas pasti ya geser kanan dikit geser kiri dikit oke coba tes di bidik oh belum pas mundur dikit eh kelebihan maju dikit nah baru pas biasanya biasanya kayak gitu ya lalu di patok dapat dua aksen lalu ya setelah itu langsung setelah sudah dipatok dua aksen biar mudah adalah kita langsung jadikan ini sebagai backside lagi set 0 lalu putar ini secara teta lalu stack out dua sepanjang B patok titik dua lalu sekalian sekalian harus matok tiga aksen matok tiga aksen sepanjang y y tiga jadi bidiknya walaupun kita bidiknya dari titik satu ya dari satu dari satu titik yang pertama kita backside ke dua aksen putar searah teta lalu stack out searah B patok dua lalu panjangin lagi jaraknya yang megang jalon setelah patok titik dua mundur lagi sepanjang X3 jadi gini jalan pakai meteran biar mudah ya oke seginilah kira-kira nih pasang pole tembak kalau sudah pas X3 lalu dipatok oke sampai sini paham gak ada yang mau tanya dulu gak oke untuk cara stack out nya ya boleh boleh mana saya pakai metode yang kedua tadi pak bisa dari bidik titik tadi tapi untuk semuanya bisa gak dari titik aja gimana gimana untuk metode yang kedua tadi metode yang ini 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 cara kedua yang backside ke P1 oke iya untuk cara kedua sebenarnya bisa dilakukan hal yang sama jadi langsung diri alat DPC langsung backside ke PI set 0 langsung putar setengah teta langsung bidik ini langsung bidik 1 setelah bidik 1 di stack out satunya langsung pindah pole nya yang pindah pole nya pindah sepanjang X2 lalu stack out 2 aksen pasin lagi ya pasin stack out sepanjang tapi jaraknya beda jaraknya berarti ditambah dong kalau di alat karena kalau pakai metode yang kedua ini jaraknya enggak X2 lagi tapi jaraknya B ditambah X2 bener gak Bon jaraknya B nya misalkan tadi 10 X nya 21 berarti yang harus dibidik B ditambah X2 tapi itu ribet kan maksudnya ribet secara data yang harus kita catatnya tapi tidak ribet men-stack out jadi pilihannya ada dua ya bisa pindah-pindah alat lebih ribet tapi bisa pakai alat yang canggih nah tapi ini hanya metode ini biasanya hanya bisa untuk alat yang sudah canggih maksudnya jarak untuk membaca jaraknya bisa jauh kalau misalkan pakai WP ini enggak akan bisa menggunakan cara kedua kenapa Pak karena kalau kita dikasih alat WP kita harus pakai cara pertama pindah-pindah alat karena membaca WP itu kalau semakin jauh rambu ukurnya kita enggak akan bisa baca bener enggak pengalaman kalian selama praktikum bener enggak semakin jauh rambu ukur semakin bisa kebaca enggak kalau pakai WP sulit Pak sulit ya apalagi ya kemarin tuh yang apa post-camper KKV ya terasa banget tuh pasti pakai barcode juga belum tentu ke detek barcode-nya ya jadi metode yang pertama tadi cara pertama tadi itu untuk yang pakai WP karena sudutnya sederhana kan sudutnya cuma 270 180 lebih mudah kan untuk sudutnya tapi tidak family friendly family friendly ya kalau pakai metode cara kedua untuk pakai WP karena jaraknya sulit ya kalau pakai WP kan 12 meter tuh masih bisa lah ya pakai WP ya kalau pun capek untuk jaraknya yaudah pakai meteran aja tarik meteran selurusan itu lalu stack out kira-kira gimana gitu ya di kiri dikit kah atau kanan dikit jadi metode stack out itu tricky sebenarnya ya jadi kita tuh kalau pun dikasih TS pun kita tetap butuh meteran tapi kalau jaraknya sangat jauh pakai meteran pun percuma ya kenapa kira-kira pakai meteran pun percuma karena kita sudah narik misalkan narik 40 meter aja searah sama pokoknya kesitu 40 meter selurusan ini pokoknya 40 meter pasti belok yakin enggak tapi kalau cuma 10 meter cuma diantara 7,5 sampai 12,5 meter itu masih bisa lurus kemungkinan paling gesernya sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri gitu ya tapi kalau 50 meter 40 meter kita tarik meteran itu pasti belok itu metode-metode metode-metode ini awal mulanya dari situ ya karena ketat-patasan alat ya itu bon jawabannya bon jadi kalau metode pertama kita pindah-pindah alat ya dari TC patok satu aksen alatnya pindah ya terus putar 270 untuk untuk stack code 1 sudah dipatok pindah alatnya ke satu aksen bidik TC lagi putar 180 lalu stack code titik 2 aksen pindah lagi alatnya ke sini backside-nya ke satu tapi kalau pakai WP backside ke satu ke TC sama aja bohong gitu ya gak akan kelihatan juga jadi backside-nya ke ke satu ke titik satu berikan prisma atau berikan rambu kalau pakai WP bidik satu putar 270 lagi kunci horizontal terus di stack code 2 titik 2 sepanjang y2 pindah lagi alatnya kedua dari dua aksen kedua bidik 1 putar 1 80 terus bidik stack code 3 aksen terpanjang y3 sudah dapat sudah dapat patok patok 3 aksen alatnya pindah ke 3 aksen bidik 2 terus putar 270 patok 3 terpanjang y3 gitu ya yang artinya pindah-pindah tapi kan mudah kalau pakai WP pindah-pindah gampang yang pertama centric-nya tidak susah pakai unting-unting kalau belum belajar silahkan nanti latihan-latihan centric pakai unting-unting tidak terlalu reverse seperti PS kalau WP lebih enak untuk stack out-nya tapi akurasi pengukuran pasti berkurang kalau pakai TS pakai cara yang kedua cara yang kedua lebih mudah tadi ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut ke petode yang kedua yuk saya tunggu kalau ada pertanyaan boleh-boleh suaranya suaranya ini ya ya oke pengaruh pasti pasti pengaruh terutama ke sudutnya sih pasti pengaruh makanya kalaupun memang pakai full saja untuk backside-nya minimal ada yang ada yang gini ya pol itu ada yang tipenya gini aduh jadi ini pol tapi ada kakinya kakinya gini pernah lihat gak kalian pernah lihat gak boni pernah ya jadi ada 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 tambahan kakinya jadi centringnya masih tetap centring karena kalau kita megang pol pegang manual pasti goyang-goyang untuk backside nolnya gitu set nolnya kecuali emang sakti ya kayak siapa keman cancer saya lihat ya sakti banget itu ya Arya sama ini kompoknya Elizabeth siapa Anggi sakti itu gak geter rangannya di pol dapat asupan energinya banyak kayaknya di kelompoknya kalau Anggi kecuali gitu ya kalau memang dia emang sakti banget bisa gak goyang polnya ya gak apa-apa tapi pasti pengaruh kalau ditanya pengaruh apa pengaruh pasti tapi kalau misalkan untuk stakeout sebenarnya sah-sah saja memakai metode itu karena kan kita untuk stakeout dituntut untuk cepat tapi kita cepat juga harus bertanggung jawab jadi jangan sampai yang kita stakeout terlalu jauh jadi stakeout harusnya disini harusnya disana jauh nanti pasti patok jalannya jalannya gak jadi lengkung jadi zigzag zigzag gitu aneh sabar-sabar apa sih sebah-sebah sebentar oke kita lanjut metode kedua pada hari ini jangan lupa dicatat di tabel seperti yang tugas kalian lakukan itu sudah sangat baik nah itu disimpan dan di-share jadi kelompok kelas A hasilnya di-share ke kelas B dan kelas C yang kelas B bagi ke A sama C dan seterusnya dan dikoreksi juga benar apa salah nanti cepat tahu di UAS keluar kalau di UAS keluar kan gak panik tinggal pakai aja Excel-nya tapi PR yang belum adalah membuat drawing-nya karena itu yang penting sebenarnya kalau ngitungnya anak semester 1 bisa ngitungnya kan pakai Excel doang gampang yang gak bisa adalah auto-cad-nya nah ini harus dikerjakan jadi tugas-tugas yang kemarin belum saya nilai karena belum ada cat-nya daripada saya ngasih nilai setengah semua jadi takutnya nilai kalian kecil jadi saya kasih kesempatan untuk membuat cat-nya nanti akan saya kasih kebijakan tertentu di akhir kelas oke kita lanjut metode yang ke-2 metode poligon nah ini lebih simple hampir mirip dengan metode polar jadi anggapannya adalah di metode ini semua titik itu sebagai titik poligon setiap titik lengkungan itu sebagai titik poligon jadi titik-titik ini sebagai titik poligon 1,2,3,4 jadi titik TC PI dan CT atau titik dan CT ini dianggap titik terakhir titik awal lengkungan titik TC titik akhir lengkungan CT dan PI itu sebagai titik poligon juga dalam metode ini dan konsep pengukurannya sama persis dengan metode poligon tertutup rikat sempurna yang kalian lakukan di kemah kerja tapi bedanya ini sudutnya sudah ditentukan sudut dan jarak sudah ditentukan untuk jarak saya bahas jarak dulu jarak adalah jarak dari TC ke 1 1 ke 2 2 ke 3 3 ke 4 sampai 4 ke N adalah sama yaitu jaraknya sebesar B B B B jadi tidak perlu ribet lagi jaraknya pasti B dan untuk mencari B syaratnya sama sama seperti sebelumnya persis sama 7,5 sampai 12,5 dan untuk menentukan N nya sama persis ya jadi masukin rumusnya dulu 2LC sin setengah theta theta nya ganti ke delta C per N jadi N nya tinggal N nya doang yang dimain-mainin sesuai agar B nya masuk syarat 7,5 sampai 12,5 itu saya agap sudah paham lalu untuk jarak yang kedua itu ada TC TC itu jarak dari TC kecil C nya kecil itu adalah jarak dari titik TC ke titik PI atau jarak dari CT ke PI sama ya CT ke PI PI ke TC sama persis rumusnya ini ya RC setengah RC tangan setengah delta C ini rumusnya oke tempat sini sudah paham ya ini simpel banget terus untuk sudut untuk sudutnya adalah untuk di awal berarti kita mulainya dari titik awal poligon kita asumsikan sama yaitu dari TC boleh gak Pak dari CT boleh dari PI boleh Pak boleh tapi yang gak boleh adalah mulainya dari satu karena titik 1,2 sampai N itu belum ada belum ada di lapangan yang ada di lapangan itu asumsinya TC CT dan PI sudah ada di lapangan minimal tandanya mau dia tipekan atau paku sudah ada di lapangan oke kita biar mudah mencernanya kita mulai dari TC aja ya jadi kita kita selanjut dulu slide-nya biar lebih enak oke ya ini sama ya persis siapkan alat teodolit atau TS atau WP di titik TC asumsinya sudah ada patok di titik TC jadi kita berbicara di TC jadi asumsi kedua kalau sudah ada titik PI ya kita tinggal berdiri prisma di PI kalau sudah ada patoknya ya kalau belum ada kita kita arahkan ke utara set 0 dan buat alpha 1 ya alpha TC ke PI seperti biasa ya dibuat lalu panjang stack out titik PI sepanjang TC lalu dipatok setelah dipatok berdirikan prisma di PI alat tetap di TC ya lalu setelah kita lalu kita bidik ulang bidik ulang dari TC ke PI bidik di prisma prisma di PI kunci horizontal kunci vertikal lalu di set 0 sebagai backside lalu hitung setengah teta itu berapa dari sini tetanya misalkan 10 berarti setengahnya 50 misalkan lalu putar si alatnya dari arah PI tadi putar searah setengah teta 50 tadi contohnya lalu di kunci horizontal set kunci horizontal kalau nya biru deh enak kunci horizontal lalu stack out titik 1 stack out titik 1 sepanjang jarak B jaraknya B berarti kisaran 7,5 sampai 12,5 jaraknya setelah diarahkan sudah diarahkan sebesar sudut setengah teta kemudian horizontal lalu stack out titik 1 sepanjang B lalu dipatok lalu alat pindah ke kemana alat pindah teman-teman halo titik 1 titik 1 titik 1 ya berarti alatnya pindah ke titik 1 terus ada yang mau berdiriin prisma di mana berarti di TC pak di TC ya jadi prisma ya prisma PI pindah ke TC jauh ya waduh jauh banget atau karena kita nyewanya satu set TS yang artinya satu set itu ada TS ada dua prisma dua pol misalnya dua prisma dua pol jadi yang di PI biarin aja jadi daripada kita pindah-pindahin capek sendiri aja ulang prismanya disini TS nya di 1 prismanya di TC pidik TC lagi pidik TC saya senting dulu ya pasti harus disenting dulu prismanya di TC terus di set 0 pidik set 0 puter searah jarum jam sebesar 180 ditambah teta jadi teta nya berapa yang saya sebutkan contohnya 50 berarti 180 ditambah 50 berapa tuh 200 220 220 ya 230 230 230 puter 230 kunci horizontal lalu stakeout lagi sepanjang B B nya kan sudah gak perlu ngitung ya lalu patok jadi 2 selanjutnya lakukan hal yang sama alat pindah ke 2 prisma pindah ke 1 sama ya bidik puter 230 stakeout 3 searah B pindah lagi alatnya ke 3 prismanya ke 2 dan sampai seterusnya dan di ujung anak prismanya tidak kita pindah-pindahin di PI setelah dapat titik paling pojok kita validasi validasi validasinya gimana Pak jadi kan ini anggap titik terakhir ini prisma terakhir ini alat terakhir cara ngeceknya gitu aja jadi gak usah dihitung-hitung poligon-poligonnya terus sudah set 0 ke 3 lalu bidik PI bidik PI aja bidik bidik langsung gak usah dihitung gak usah di stakeout kalau jaraknya sama sudutnya setengah teta yang ada 50 derajat paling kisaran 50 derajat 0 menit 2 detik misalkan nah berarti kesalahan pengukuran kalian 2 detik tapi kalau 50 derajat pas berarti kualitas stakeoutnya sudah TOP BGT sudah bagus banget tapi pasti ada kesalahan 2 derajat 2 detik 1 detik 3 detik maksimal 10 detik kalau poligon kan gitu ya salah penutup sudutnya biasanya tidak boleh melebihi TOR tapi ini kalau stakeout biasanya gak pakai TOR pusing Pak alatnya dapat ketelitnya 1 derajat tapi mending pakai WP langsung nangis jadi ya untuk kontrol kualitasnya gitu jadi di titik terakhir bidik titik sebelumnya lalu puter langsung tembak ke PI kalau besaran sudutnya setengah teta pas bahwa itu paling bagus berarti kalau ada sisa-sisa dikit yaitu kualitas stakeoutnya seperti itu oke ada untuk metode kedua ada yang mau ditanya jam bisa ada sejam lagi ya ada yang mau tanya dulu sebelumnya nggak ada aman ya kalau ada nanti boleh ya tinggal ngomong aja metode poligon ini ya seperti lebih mudah sebenarnya seperti lebih mudah daripada metode yang lainnya padahal konsepnya sama juga sama-sama aja alatnya pun pindah-pindah terus pindah lagi pindah lagi alatnya paling enak itu emang polar paling enak alatnya di situ-situ aja cuma dari TC PI langsung pindah-pindah aja polar lebih enak polar dari kena metode nanti yang paling enak polar yang paling susah metode selanjutnya nah ini yang paling susah menurut saya paling susah ini ya sebelum itu harus dicatat juga tabelnya sesuai dengan data-data yang kita harus hitung dulu sebelumnya jadi kebalik kalau stack out itu kan kalau ngukur biasa kita mencatat data tapi kalau stack out kita datanya sudah ada di form jadi kita sehingga mencocokkan nanti ada checklist aja checklist terakhir ini udah stack out ini udah semoga melakukan hal itu saat aktikum kemarin nah ini metode poligon kedua sama aja konsepnya ya tapi dia bukan PI yang atasnya yang sebagai poligon tapi titik tengah lengkungan ada titik O nah tapi metode ini tidak disarankan kenapa karena akan sangat sulit menemukan titik 0 titik O di lapangan karena titik O ini kan bukan termasuk bukan termasuk jalan ya dan biasanya kalau tikungan itu biasanya tikungan ciri-ciri tikungan apa teman-teman lokasinya kita diskusi sama-sama lokasinya dimana tikungan itu nah topografi yang lumayan ekstrim ya ada pengkolan gitu ya atau menghindari sesuatu jalan gitu ya nah titik O ini biasanya di lokasi yang tidak akan bisa dipatok gitu ya biasanya anggap aja ini gunung ini gunung ini mau pengkolan itu ini gunung nah titik O nya di gunung sangat-sangat sulit di PI juga gitu makanya metode yang kedua tidak disarankan jadi karena karena di berbagai proyek di berbagai proyek jalan yang ditentukan itu hanya tiga ini ya tiga TC PI CT yang ada patoknya dan bahkan di proyek-proyek yang saya datangi PI itu tidak ada patoknya tidak ada tandanya jadi kita harus stack out PI dulu pokoknya start lakuannya disini mas ini tandanya dikasih pakku terus PI nya mana pak ya PI nya kita stack out oh stack out yaudah mana koordinatnya oh ini koordinatnya baru saya ngitung lagi alfanya berapa jaraknya berapa baru kita stack out PI baru stack out pelengkungannya gitu ya nah kalau O gak ada kritiknya di lapangan jadi metode yang kedua tidak disarankan untuk dicoba apalagi di lapangan kalau teori boleh lah jadi saya saya hanya kasih tau tapi tidak saya bahas oke yang ketiga metode terakhir terdapat enam offset tali busur nah ini lumayan agak sulit ya oke metode offset tali busur adalah kalau tadi itu metode lima kebelahan langsung itu kita mulainya dari ada hubungannya dari TC ke PI ya pasti ada dari TC ke PI PC ke PI TC ke PI ya kalau ini kita langsung berhubungannya sama titik terakhir atau titik CT nah jadi kalau kemarin kita pakainya titik pakai jarak titik TC ya ini juga TC ya nah ini kita tidak pakai lagi PI tidak dibutuhkan di metode ini ya ini kalau PI-nya ketanyaan ketanyaan yang tadi ya jadi kalau misalkan ini gunung oh enggak enggak juga maksudnya enggak bisa juga kalau jadi misalkan PI-nya ternyata disini jurang pak atau tidak bisa ada PI-nya lah metode metode ini yang bisa digunakan offset tali busur nah jadi metode ini kita harus melakukan dengan harus asumsinya adalah titik TC dan titik CT ada patoknya dan ada koordinatnya ya itu asumsi pertama ya untuk metode ke-6 ya titik koordinat TC dan CT ada koordinatnya baik dalam koordinat lokal ataupun koordinat global ya harus ada pokoknya terus setelah nah metode ini kita itu akan membagi titik-titik stackout itu menjadi dua bagian yang dibagi di tengah ini titik M itu titik tengah ya titik tengah offset tali busur dari TC ke CT jadi dibagi dua ini besarnya sama ini sama ini sama jadi titik paling tinggi itu titik tengah ya titik CC lalu ke kanan dan ke kirinya itu hampir mirip 5 dengan 7 ya 4 dengan 8 3 dengan 9 dan seterusnya gitu oke sampai sini ada tanya dulu masih nah terus metode ini kita masih menggunakan jarak X1 sampai X ke N Y ke 1 sampai Y ke N terus gimana Pak X sama Y nya nah kita kita lebih dekat ya ke sini ya terlebih zoom agar kelihatan nah jadi X1 tuh warnanya harus yang kontras ya hijau mungkin ya ini X1 ini ini X1 terus ini X2 ya kebayang gak sih gambarnya X1 X2 mana itu sama dengan titiknya ya Pak X1 gimana X1 sama titiknya itu sama ya Pak beda bentar 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 kita bahas ya ini ini saya mau bayangin dulu gambarnya ya jadi X1 jadi kita tuh akan membuat 1 aksen 2 aksen 3 aksen 4 aksen 5 aksen 6 aksen 7 aksen 8 aksen 9 aksen 10 aksen sampai N ke N aksen jadi jarak dari TC ke 1 aksen itu X1 jarak dari TC ke 2 aksen itu X2 jarak dari TC ke 3 aksen itu berarti X3 jarak dari TC ke 5 aksen berarti X5 kebayang gak teman-teman gambarnya kebayang ya nah sedangkan jarak dari TC ke CT atau titik terakhir itu adalah sebesar TIB TIB ada rumusnya ya coba buka catatannya TIB apa rumusnya apa rumusnya IB 2 x RC sin setengah delta C 2 x RC x dikali RC pak dikali R 2 RC dikali sin setengah delta C sin setengah delta C nah ini sudah ada rumusnya ya TIB itu sudah ada rumusnya terus Y Y1 sampai Y ke N berapa pak yang mana yang mana dulu deh yang mana pak itu nah ungu deh nah ini Y1 Y1 itu jarak dari 1 aksen ke 1 Y2 jarak dari 2 aksen ke 2 Y3 3 aksen ke 3 Y4 4 aksen ke 4 dan seterusnya nah yang unik dari metode ini adalah besaran Y5 dan Y7 itu sama besaran Y4 sama Y8 itu sama Y3 sama Y9 itu sama 2 sama 10 sama 1 sama 11 sama oke artinya apa artinya jumlah N nya harus harus apa jumlah N nya benar bukan pak benar harus benar supaya 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 ininya kita menghitungnya lebih mudah boleh gak pak ganjil boleh tapi ribet menghitungnya kita tinggal menghitung setengah dari sini aja terus nanti sama kanan ke kirinya jadi usahakan N nya genap agar mudah menghitungnya kita semua menghitung 1,2,3,4,5,6 Y nya terus 7 nanti tinggal buat rumusnya 7 sama dengan 5 8 sama dengan 4 9 sama dengan 3 kan gak perlu menghitung lagi oke disini paham ya semoga semoga paham disini karena kita harus bahas toal N nya tadi ya oke oh ini sudah ada ya oke terus banyak N nya bagaimana pak menentukannya nah jadi N nya itu ada salahnya gak ya saya lupa oh gak gak ada syaratnya oh syaratnya delta X nya ya delta X nya tidak boleh lebih syarat masih ada syaratnya syaratnya saya lupa masukkan disini ya delta X nya itu 7,5 sampai berapa keberapa 12,5 ya sama ya masih 7,5 sampai 12,5 jadi TIB nya dicari berapa pasal lemus ini per N N nya usahakan 6 baru delta X nya kita dapat jadi ada pertanyaan bagus ternyata dari Boni Boni kalau gak salah lupa saya jadi Pak apakah jarak dari ini Tc ke 1 2 1 ke 2 itu sama Pak sama jawabannya jadi X1 itu adalah 1 dikali delta X jadi delta X nya diantara 7,5 sampai 12,5 X2 berarti 2 dikali delta X berarti kan artinya Tc ke 1 Tc ke 1 X ke N sama dengan N dikali delta X jadi mau N nya 50 misalkan berarti ya 50 dikali delta X panjangnya oke paham ya untuk X nya lebih gampang nah terus Y nya gimana Pak metode ini saya bilang paling susah kenapa karena menghitungnya paling ribet kenapa paling ribet Pak karena rumus Y nya panjang rumus Y nya panjang banget jadi rumus karena ini agak ribet membacanya ya jadi saya langsung highlight ke rumus aslinya saja ya ini turun-turunannya ya cara penurunan rumusnya ya jadi langsung karena kita aplikatif ya ini ya jadi kita langsung pakai saja YN Y ke N jadi Y1 berarti kita hanya mengubah NN nya saja ya yang ini sama yang ini yang kita ubah ya sesuai Y ke berapa gitu ya ngacun gak ngacun gak halo halo jadi kita agar mudah memahami ini di abaikan dulu jadi kita fokusnya ini aja ya karena penurunan rumus ya itu hanya penukar-penukaran saja ya nah untuk rumus Y nya YN sama dengan M dalam kurung RC dikurang O kali PN OPN dalam kurung sama dengan nah OPN ini ada rumusnya lagi sebenarnya di dikeluarkan lagi gitu ya jadi rumus sesungguhnya adalah M dikurang dalam kurung RC dikurang dalam kurung akar ini akarnya ke sini ya ke ujung ya akar dari LC kuadrat dikurang dalam kurung setengah TIB dikurang N dikali delta X kuadrat panjang banget kan ya tapi akan mudah jika kita menghitungnya pakai mutosep Excel jadi kita buat aja rumusnya M nya berapa berarti kita harus menghitung M ya M itu ada rumusnya lagi M ada rumusnya lagi lalu udah kurang RC dikurang akar dari RC kuadrat dikurang setengah TIB min N dikali delta X yang ini dikuadratin panjang ya rumusnya nah tapi akan mudah jika pakai Excel tadi saya bilang paham ini teman-teman untuk menghitungnya paham ada yang mau tanya dulu oke belum ada ya jadi tinggal dimasukkan saja rumusnya terus yaitu yang mana sih pak nah yaitu kita mundur lagi yaitu ini dari satu aksen tadi ke satu dua aksen kedua tiga aksen ketiga dan seterusnya ya dan sebenarnya kalian tuh tidak perlu menghitung semua nantinya karena nanti sampai ke tengah aja sampai ke tengah berapa ini akan sama nilainya jadi kalau kalian menghitung y1 y2 y3 4 5 6 nanti y7 8 itu sebenarnya tidak usah dihitung karena akan sama harusnya 5 dan 7 4 dan 8 nilainya akan sama dengan rumus yang ini oke terus gimana pak cara stakeoutnya nah cara stakeoutnya ternyata cara stakeoutnya tidak seribet ribet ini metode paling ribet menurut saya menghitungnya ribet stakeoutnya ribet kenapa ribet pak karena kita harus pindah-pindah alat terus sepanjang titiknya itu gitu ya sepanjang titiknya banyak ya kita harus pindah titiknya lebih banyak lagi kan tidak sangat tidak sangat tidak tidak efisien tidak efisien metode ini tapi ini metode yang ini metode sengaja ditaruh terakhir karena ini metode paling sederhana dari stakeout lengkung kenapa pak paling sederhana karena kita hanya butuh meteran dan musuh gadget sudah bisa stakeout kenapa pak jadi anggapan semua X dan Y sudah terhitung ya jadi kita tinggal tarik lurus aja dari TC ke CT tarik meteran lurus atau tali atau apa ya ditergangin gitu ya tidak boleh ada yang tidak boleh apa ya tidak boleh bergeser harus tegang dan lurus lalu hitung delta X nya berarti kan delta X nya tidak boleh lebih dari 7,5 sampai berapa 12,5 berarti kan siapin aja meteran 10 meter 20 meter aja sudah cukup jadi tarik lagi meteran sepanjang garis yang sudah ditegangkan tadi ya jadi bayangannya gini ini TC ini ini CT ini CT ini TC terus kalian tarik terus terus pakai tali atau pakai apa ya terserah lalu kalian tinggal meterin biasa aja meterin biasa delta X patok tarik lagi 10 meter 10 ya delta X nya 10 delta X nya buat aja 10 pak biar enak 10 meter patok tarik lagi meteran 10 meter patok 10 meter patok 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 10 meter mudah kan terus untuk setakat atasnya gimana pak pakai busur 100 derajat aja yang setengah lingkaran masih ingat ya yang ada setengah lingkaran jadi tinggal arahin aja nih 90 derajat ke atas ini 90 derajat pasti terus Y nya berapa Y nya Y nya misalkan 10 juga misalkan tinggal tarik aja meteran 10 ke atas setelah 10 meter sudah ada patok selesai lalu pindah patok dua aksen kan tarik lagi meteran misalkan 13 berarti 13 meter ke atas sepanjang ini ya sebesar 90 derajat tentu saja patok lagi pindah lagi patok 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 jadi pakai metode pakai alat meteran sama pakai busur derajat kalian sudah bisa stack out dengan metode offset tali busur nah tapi kalau mau pakai TS ini jadi jadi ribet kenapa jadi ribet pak karena kalau TS kan kita butuh senting dulu berdiriin prisma minimal centering alat yang susah kenapa pak susah pak karena karena kita kalau pakai metode ini kita harus pertama harus stack out seaksennya dulu kan satu aksen dua aksen sampai 11 aksen jadi kan kita harus ngepasin delta X nya ya X1 berapa X2 berapa X3 berapa jadi pertama kita berdiri alat dulu saya jelasin dari awal dari alat di di mana alat yang pertama berdiri di TC ok arti TC lalu kalau sudah ada patok CT kita tidak butuh lakukan apapun tinggal bidik saja CT nya tinggal bidik CT dikunci horizontal tapi kalau belum ada CT nya harus di stack out dulu berarti arahkan ke utara dulu arahkan ke utara lalu putar set 0 dulu arahkan sebesar alpha TC ke CT rumusnya bisa pakai ini atau paling mudah pakai rumus arkus tangan dari tapi anggapannya TC dan CT sudah ada koordinatnya dan harus ada biasanya untuk desain jadi setelah itu setelah putar arah searah alpha TC CT stack out CT sepanjang PIB atau jika sudah ada patok tinggal bidik saja titik CT lalu kunci horizontal saya bilang tadi setelah itu kita harus patok titik 1 aksen sampai n aksen dengan melakukan stack out dengan mengarahkan pole sepanjang jarak X1 sampai X ke n kita arahin pole nya disini 10 meter berarti selanjutnya 20 meter 30 meter patok 40 meter patok 50 meter dan seterusnya dipatok ini agak mudah tapi asal kita nge-set nya stack out tetap lebih sulit karena kita ngapasin 10 meter mungkin sangat sulit untuk pole setelah patok 1 aksen sampai n aksen alatnya pindah dari CT ke 1 aksen terus kita bidik prisma kita berdiriin di prisma berdiri di TC alat di 1 aksen bidik TC lalu putar 90 derajat lalu stack out titik 1 jadi setelah sudah dipasang semua patok patok aksen berarti 1 aksen prisma di TC bidik TC set 0 putar 90 derajat lalu stack out titik 1 lalu kedua pindah alat alatnya di 2 aksen bidik TC set 0 sarah jarum jam 90 derajat y-nya y2 sesuai yang dihitung lalu di patok titik 2 begitu pun seterusnya 3 aksen 4 aksen 5 aksen dan seterusnya sampai semuanya terpatok sampai sini paham ada yang mutahin dulu gak soal nomor 6 ayo ada yang tanya boleh sepertinya sudah terbiasa ya mendengar-dengar istilah istilah alfa bidik patok jadi harusnya ini sudah metode ekonomi sengaja ditanok di terakhir karena emang yang paling sulit jadi kalau kalian sedikit-sedikit paham metode 1-3 di pertemuan kemarin ini terasa lebih mudah sebenarnya untuk mencernanya tapi kalau ada yang mau ditanya silahkan gak apa-apa nah metode ini tadi saya bilang tadi digunakan oleh jaman orang jaman dulu yang punya alat sederhana tidak punya TS secanggih sekarang hanya teodolog misalkan atau WP atau bahkan hanya meteran dan busur derajat saja nah metode ini sangat cocok untuk digunakan untuk itu karena sudutnya sederhana karena kan yang susah itu sebenarnya alat pengukur sudut kalau alat pengukur jarak itu banyak bisa pakai laser sekarang bisa pakai meteran paling sederhana bisa pakai jengkal tapi kalau mengukur sudut susah paling sederhana kita mengukur hanya sudut yang bulat jadi artinya tidak ada menit detiknya sudutnya sudah pasti 90 derajat 180 derajat atau 270 jadi sudutnya yang pasti-pasti metode ini sudutnya pasti 90 derajat doang yang kita pakai tidak ada sudut yang aneh-aneh besarannya paling alpha TC yang bingung tapi kalau TC dan CT sudah ada patoknya kita tinggal tarik garis lurus pakai benang atau pakai tari rapia atau pakai apapun itu paham ada yang mau tanya tidak aman ya metode ketiga walaupun susah tapi sudah terbiasa tinggal ngitungnya nanti pakai Excel nanti seperti biasa harus dicoba biar saya yakin kalian memang paham oke kalau tidak ada mutanya kita lanjut ini cara positungannya sama precis harus ditabelkan juga untuk metode semua metode harus ada tabelnya nanti saling sharing nah untuk men sharingnya berarti saya harus buat tugas juga tugas kelima atau tugas terakhir dari saya nah ini tugas terakhir dari saya tapi kalau Pak Samsung ngasih tugas saya tidak bisa ngomong ini adalah tugas terakhir dari saya untuk semester ini kita oke eh